PELATIH INTER SIMONE INZAGI, 2 POIN HILANG DARI JUVENTUS Pria berusia 45 tahun itu berpendapat bahwa timnya tidak akan kebobolan jika bukan karena pemberian penalti yang kontroversial. Inter memimpin di awal pertandingan melalui Edin Zeko, dengan pertandingan yang berlangsung cukup ketat selama 45 menit pertama. Di babak kedua Bianconeri perlahan-lahan menjadi lebih proaktif dalam mencari gol penyeimbang tetapi Nerazzurri berdiri teguh dan menggagalkan peluang mereka untuk mencetak gol. Peluang yang dibutuhkan Juventus untuk menyamakan kedudukan datang dalam bentuk penalti yang diberikan oleh Villar setelah pelanggaran kikuk oleh Denzel Dumfries yang membuat kontak dengan kakibek Juventus Alexandro di tepi kotak, tetapi Inzaghi percaya bahwa timnya sulit dilakukan oleh. Itu satu-satunya cara kami bisa kebobolan gol, kami tidak kebobolan apapun ke Juventus. Saya tidak suka membuang dua poin seperti itu. Wasit ada di sana dua meter jauhnya, dia bilang tidak apa-apa dan kemudian dia dipanggil kembali oleh Villar. Tentang kinerja timnya, menurut pendapat saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Mungkin Juventus berbuat lebih banyak di babak kedua, tetapi kami praktis tidak kebobolan. Kami bagus, kami tidak kebobolan apapun kepada tim dengan serangan balik yang sangat hebat. Seluruh tim telah melakukannya dengan baik. Satu-satunya kelemahan malam ini adalah hasil, yang sangat menghukum kami. Pemain asal Bosnia itu mempromosikan usaha baru tersebut dengan sebuah video di akun Instagramnya, yang memberikan gambaran kepada para penggemar tentang apa yang dapat mereka harapkan jika mereka ingin berpartisipasi, dan bagaimana mereka dapat bersenang-senang dan terhubung dengan sang striker dengan hadiah. Dia memasukkan pesan, 24 Oktober 2021, hari saya bergabung dengan daftar di Ludo Underscore Labs. Tapi kali ini, dimetaverse dengan NFT drop saya. Memanggil semua penggemar untuk bergabung dengan saya dalam petualangan epic. Kumpulkan kartu saya di Ludo Labs Genesis Collection yang akan datang, mainkan gamenya, dan menangkan hadiah langsung dari saya yang tidak akan Anda lupakan. Ini lebih dari permainan. Kekecewaan harus menjadi perasaan utama setelah pertandingan di mana Inter melihat 3 poin lolos dari genggaman mereka di menit ke-89. Stefan de Vray memberitahu Dasn dan InterTV tentang betapa sedihnya dia saat bermain imbang, tetapi juga betapa bangganya dia terhadap tim. Kami sangat kecewa dengan hasilnya. Kami sangat dekat dengan kemenangan, tetapi kami senang dengan penampilan kami. Kami memainkan permainan kami. Kami telah bekerja sangat keras dalam seminggu pada pertahanan kami khususnya, karena kami akan membiarkan tim memiliki terlalu banyak serangan balik melawan kami dalam pertandingan terakhir. Kami melakukan lebih baik dalam hal itu dan memberikan sangat sedikit. Itulah yang mengecewakan karena ketika Anda unggul pada menit ke-80, Anda harus melihatnya melalui itu. Poin kunci menjelang akhir adalah penalti yang diberikan oleh Maurizio Mariani. Saya cukup dekat dengan insiden itu dan saya tidak berpikir ada apa-apa di dalamnya, tetapi wasit pergi ke layar VR dan memberikannya. Kami sekarang fokus pada Empoli. Itu kunci bagi kami untuk menang. CEO Inter Marota membantah rumor pengambil alihan Arab. Setelah mengakui Sisi Nukasel, dana investasi publik dikabarkan telah mengincar Inter. CEO Giuseppe Marota membahas masalah ini sebelum bentrokan dengan Juventus, menunjukkan bahwa perubahan kepemilikan tampaknya tidak akan terjadi saat ini. Saya bukan pemegang saham, tetapi saya berbicara dengan Presiden Stephen Sang dalam beberapa hari terakhir. Dia meyakinkan saya bahwa dia akan tinggal. Tidak ada unsur yang solid tentang bunga dana tersebut. Namun, itu adalah sesuatu yang lebih terkait dengan kepemilikan. Saya mengurus operasi sehari-hari dengan rekan-rekan saya, dan kami mencoba melakukannya dengan cara terbaik. Marota ragu apakah Inter akan mencari bala bantuan pada bulan Januari. Sebaliknya, dia memuji pekerjaan manajemen di jendela sebelumnya dan di seluruh kesengsaraan ekonomi, saya ingin menggarisbawahi bahwa ini adalah upaya kelompok dengan bantuan Direktur Piero Auxilio, Dario Bacin dan semua anggota front office. Kami perlu mengamankan klub dari sudut pandang keuangan, dan kami harus menjual beberapa aset penting. Namun, kami menggunakan kreativitas kami setelahnya, dan kami dapat menggantinya dengan tepat. Sepak bola adalah olahraga tim, jadi kami harus menghargai dan mengkonsolidasikan konsep ini. Konglomerat Suning tidak pernah mengisyaratkan niat menjual Inter hingga saat ini, meskipun ada masalah dalam dua tahun terakhir. Mereka sebelumnya menolak tawaran 800 juta euro yang datang dari BC Partners. Terima kasih telah menonton!